hai 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 kali ini aku masih ngebahas tentang solusi rambut pendek gimana sih kalau rambut pendek saat disanggul sekarang kan kalau disanggul kan biasanya pakai rambut pendek tuh kayaknya nggak bisa kalau sanggul pakai rambut sendiri kan soalnya kan pendek gitu kan segini biasanya kalau rambut pendek tuh pakai sanggul rambut palsu itu kan tapi masalahnya tuh kalau pakai sanggul rambut palsu tuh kan kayaknya tuh kalau misalkan kita mau rebahan atau kita capek dikit gitu kayaknya itu nggak bisa kita harus step up karena kenapa karena sekali kesenggul atau kita neken sedikit itu rambutnya bakalan kayak langsung kepes dan itu kayak berantakan gitu apalagi kalau kena kuku kena sejari gitu tuh kayak langsung kayak tau kan yang ketar gitu rambutnya tuh kayak nggak rapi langsung soalnya kan dia kan kayak di hairspray dan keras biasanya kalau sanggul rambut palsu itu kan kayak gitu tapi ini aku mau kasih solusi nih gimana sih pakai sanggul tapi tetep natural walaupun rambut pendek tetep kayak kelihatan asli sih sanggulnya dan dia tuh kita nggak pakai hairspray nggak pakai jepit nggak pakai drama buang-buang waktu pokoknya nih drama kayak misalkan rambut kayak langsung keras terus kayak rambut rontok terus rambut sakit disasak itu udah nggak ada soalnya aku bakalan kasih solusi yang lebih gampang lebih instan yang cocok banget untuk rambut pendek pastinya nih rambut pendek berarti pengennya kan simpel nah sekarang aku kasih solusinya yang bener-bener simpel sama kayak rambut kita pendek nah sekarang kita langsung aja lihat di tutorialnya aku udah pakai sanggul ini dalam 2 tahun dalam 2 tahun kemarin sanggul aku tuh sempet rusak jadi aku tuh mutusin untuk ngerawat dan mata rambut aku sendiri awalnya sih aku mau disanggu di salon tapi pemakaian hairspray terlalu banyak di kulit kepala aku jadinya tuh kayak gatel dan udah gitu udah gitu aku nyetop sanggul-sanggulan yang pakai hairspray terus aku nyoba yang pakai sanggul-sanggulan yang pakai cepet-cepet kecil itu yang banyak banget tapi kayaknya tuh ribet banget gitu pakainya udah gitu makan waktu terlalu banyak nah sekarang aku udah ketemu sama sanggul praktis dalam ukuran sedeng bisa dipakai sendiri terus proses pakainya juga bener-bener sederhana banget tinggal diselipin aja karena di dalamnya udah ada sirkam penahannya yang sangat elastis dan kuat jadi mudah banget dibentuknya aku enggak perlu khawatir lagi kalau aku pakai bakal melorot atau lepas enaknya pakai sanggul itu ya enggak buang-buang waktu enggak pakai hairspray apalagi cipit-cipitan kecil yang super banyak sanggul ini juga bisa disisir udah gitu bahannya tuh kayak lembut banget berasa rambut sendiri kalau aku enggak pakai aku suka jemur di bawah matahari biar ngebersihin bagian dalamnya udah gitu aku sisir lagi terus aku simpen ke dalam box walaupun aku pakai sanggul sirkam ya kadang kalau lagi keundangan temen aku suka kayak nari-nari gitu lah ya tapi sanggul ini tuh tetep tertata rapi aman dan nyaman banget dipakai jadi kalau misalkan kayak ada miring sedikit aku juga udah bisa langsung ngerapiin yang sangat penting banget untuk menjaga rambut agar selalu bersih nah sanggul ini ngehindarin kita untuk pemakaian hairspray apalagi untuk kalian yang punya jenis rambut berketombe harus menghindari hairspray selain aku nata rambut aku ini sanggulannya dibawah kadang aku juga suka nata sanggul aku tuh di atas waktu kemarin pas aku wisuda aku juga pakai sanggulnya di atas biar ngejaga toga aku tuh tetep up jadi aku pakainya di atas jadi ini sanggul bisa ditaruh dibawah di atas sesuai mood kita saat aku ngelepasin sanggul ini nggak ada hairspray sedikitpun yang nempel dan cipit-cipitan kecil yang tersangkut di rambut yang kalau biasanya nih ya kalau udah buk lepas sanggul tuh kan pakenya cipit-cipitan kecil dan itu tuh butuh bantuan orang lain untuk membukanya tapi aku tuh nggak perlu aku tinggal ngelepasin aja dan berasa kayak pakai cipit-cipitan rambut dan itu nyaman banget aku pakenya sejak aku mendapatkannya aku juga memakainya sehari-hari berkas sanggul ini aku hanya membutuhkan waktu satu menit untuk pakai sendiri thanks for waiting bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya